JABAN PAPRISA Halo pemirsa JPNX TV dan pembaca setia Jabar Publisher.com Kelangkaan minyak goreng atau migor di Kabupaten Cirebon masih terus terjadi Hal ini juga menjadi tema seksi bagi salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang tengah melakukan reses Reses sendiri merupakan masa ketika anggota Dewan terjun ke lapangan dan ke konstituennya Seperti dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yakni Rudiana SE Ia memanfaatkan waktu resesnya dengan berkunjung ke Desa Bojong, Kecamatan Jablang Kabupaten Cirebon belum lama ini Pada kesempatan tersebut, Rudiana menyerap sejumlah aspirasi Antara lain terkait pelayanan DPJS bagi warga yang tidak mampu Program Keluarga Harapan atau PKH Dan yang paling arjen yakni terkait pelangkaan minyak goreng Hasil serapan aspirasi tersebut diperoleh hasil bahwa para pedagang kecil Khususnya pedagang masakan, gorengan, dan lain-lainnya Mengatakan bahwa pelangkaan minyak goreng ini sudah lama terjadi Dan sangat membebani mereka Rudiana menyebut persoalan pelangkaan minyak goreng harus segera dicarikan solusinya Oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PMK Cirebon Pihaknya juga sudah memanggil disperindag kendati masalah ini sudah menjadi masalah nasional Ironisnya kata Rudiana, barang-barang yang disubsidi pemerintah justru langka di pasaran Padahal untuk subsidi tersebut, pemerintah menunjukkan anggaran yang sangat besar Demikian, tim JPNX TV dan tim JabarPublis.com melaporkan